Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh COVID-19 masih sedemikian masif khususnya di Jawa Barat Kita selaku bangsa Indonesia bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia Lebih dari 256 negara Semuanya terkena COVID-19 Ini bagian daripada baliyatun min balailah Ini ujian dari Allah, cobaan dari Allah untuk kita umat manusia Termasuk dalamnya adalah Nahdiyin Nahdiyat di Jawa Barat Maka atas nama pengurus BWNU saya menghimbau, saya mengajak Khususnya untuk Nahdiyin Nahdiyat di Jawa Barat Dan umumnya untuk seluruh rakyat di Jawa Barat Yang pertama bahwa manusia itu ada pada dua maqom Satu disebut maqomul ikhtiar wal ikhtiat Maqom kita itu maqom usaha dan hati-hati Yang kedua manusia itu ada pada maqom utawakkal Dan ini berlaku juga bagi baginda Rasulullah SAW Dikala Nabi Hijrah dari Mekah ke Madinah Nabi fi maqomit tawakkal Sementara temannya sahabat Abu Bakar Fi maqomil ikhtiar Dikala beristirahat di sebuah guha Abu Bakar melihat betapa banyak pemuda-pemuda Quresh Dengan pedang terhunus mengejar Nabi Mereka sudah sampai ke mulut guha Apa kata Abu Bakar dalam guha Ya Rasulullah Lalu ru'ama fi qodamai Lalu'ana Seandainya mereka mau melongok Lihat ke bawah Dijam mereka melihat kita disini Habis kita ya Rasul Apa kata Rasul Ya Aba bakirin la tahzan innallah ma'ana Abu Bakar ketakutan Nabi Muhammad dalam kondisi yang amat sangat tenang Karena Nabi Muhammad fi maqomit tawakkal Sementara Abu Bakar fi maqomil ikhtiar Tapi kondisi itu terbalik Dikala menjelang Perang Badar Abu Bakar, Sayyidina Hamzah Dan seluruh pasukan 313 Pasukan Islam di Perang Badar Semuanya sudah siap untuk bertempur Melawan kafir Quresh di Badar Dikala pasukan sudah siap Sayyidina Hamzah mencari baginda Rasul Dimana beliau Memohon kepada Sayyidina Abu Bakar Untuk mencari Rasul Ternyata Rasul masih ada di tendanya Wahuwa sajidun iya beki Beliau dalam keadaan sujud dan menangis Disini Rasulullah sedang menajat kepada Allah Untuk minta bantuan Kenapa? Nabi fi maqomil ikhtiar Bagaimana mengatur strategi 313 Pasukan Islam, Muslim Melawan kafir Quresh seribu lebih Satu orang harus melawan 3-4 orang Logika manapun satu orang dikroyok 3-4 orang akan kalah Maka baginda Rasulullah Mohon kepada Allah Bantuan bala tentara Dari unsur malaikat Nah disini sahabat Abu Bakar menghibur Nabi Irfa' ya Rasulullah Bangkitlah ya Rasul Wallahi ma yu'zikallah Anta Rasulullah Wa antar'amdu Wahai Rasul Bangkitlah sudah Kita akan menang Demi Allah Engkau itu tidak akan disiasiakan Allah Engkau itu utusan Allah Engkau itu hamba Allah Kita pasti menang Nabi Muhammad dalam keadaan sedih Munajat kepada Allah Sebab disini Fi maqomil ikhtiar Harus ada bantuan Tanpa bantuan dari Allah Disini akan Kita akan sulit Karena satu Harus lawan tiga sampai lawan empat Nah ini namanya Fi maqomil ikhtiar Kita Orang Jawa Barat Nahdi nahdiat khususnya Menghadapi COVID-19 Kita harus tahu Posisi kita seperti apa Yang pertama Kita harus yakin Bahwa COVID-19 Korona itu Khulkun min khulkillah Makhluk Allah Ada hadis Nabi Riwayat Abi Hurairah Itu Rasulullah Menjelaskan dengan Sangat sangat jelas La adwa Wala sofro Wala hama Berdasarkan hadis Tidak ada penyakit menular itu Jadi Sekarang Korona dinyatakan menular Kolera Dinyatakan menular Cacar Dinyatakan menular Flu burung SARS Dan lain-lain Dinyatakan menular Itu karena orang Sudah meyakini seperti itu Hakikatul amri Tidak ada penyakitnya menular Terus bagaimana Perpindahan dari seorang Pada orang lain Ditularkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Hadis-hadis yang Terkait dengan ini banyak Allah yang menularkan Kenapa Allah menularkan Allah menularkan itu Dengan kekuasaan Dengan kudrutin Irodatnya Karena Adanya kontak Karena Adanya komunikasi Karena Adanya kerumunan Makanya Hadis Nabi Tentang To'un itu Kan jelas Kalau di desamu Ada to'un Kau jangan keluar Dari desamu Kalau desa tetanggamu Ada to'un Kau jangan dekati Kesana Dan apabila Kamu terkena to'un Yakinilah bahwa Itu adalah Ilama Kata Ballaulah Sudah jadi Kepastian Kodokodar Allah Terus Sabar kita Maka Falahu Ajru Mithlu Ajri Syahid Kita dapat Pahala Seperti Pernyata Syahid Artinya Bahwa Prokes Protokol Kesehatan Itu Islami Protokol Kesehatan Itu Benar-benar Islami Kalau hari ini Menteri Kesehatan Pemerintah Pusat Sampai Daerah Mengajak Kita Untuk Menjaga Protokol Kesehatan Agar Kita Tidak Tertular Sebagainya Sesungguhnya Ibnu Hajar Al-Asqolani Jauh-jauh Ratusan Tahun Yang lalu Juga Sudah Menyatakan Jika To'un Sedang Merambah Merambah Ke kita Maka Hindari Musofaha Hindari Kerumunan Jadi Logis Kalau Majlis Ulama Pernah Memberikan Fatwa Solat Jumatnya Dikanti Duhur Di rumah Menghindari Kerumunan Solat Rawihnya Di rumah Menghindari Kerumunan Solat Idul Fitrinya Di rumah Menghindari Kerumunan Kemudian Mudik Lebaran Ditunda Dulu Ini Semua Sesungguhnya Bukan Hanya Sekarang Itu Ada Tapi Ibnu Hajar Askolani Sudah Menyatakan Jauh Jauh Seperti Itu Maka Mari kita Bersabar Menghadapi Covid-19 Dengan Tetap Kita Terus Menggunakan Protokol Kesehatan Kalau Pemerintah Mencanakan 3M Sebagai Warga Natul Ulama Kita Tambah Jangan 3M Tetapi 6M M Yang Pertama Mohon Ta'awud Kepada Allah Mohon Perlindungan Kepada Allah Banyak Ulama Mengatakan Barang Siapa Di pagi hari Membaca Bismillah Tiga kali Maka Orang Dijaga Dari Subuh Sampai Maghrib Padahal Maghrib Dibaca Lagi Bismillah Tiga Maka Dijaga Dari Maghrib Sampai Subuh Berarti Kita Harus Mohon Kepada Allah Perlindungan Ada Juga Ulama Mengatakan Barang Siapa Di pagi hari Mengatakan Dijaga Dijaga Sampai Sampai Sore Baca Lagi Tiga Kali Amaliyah Orang Orang Yang Beriman Orang Orang Yang Meyakini Seyakin Yakin Kepada Eksistensi Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Udah Jaminan Di hadis Hadis Banyak Kau Ulama Banyak Orang Yang Memperbanyak Solawat Seperti Apa Allah Saja Membaca Solawat Kita Kenapa Tidak Baru M Yang Ketiga Pakai Masker M Yang Keempat Cuci Tangan Pakai Sabun M Yang Kerumunan Itu Memang Ibn Hajar Syekh Ibn Hajar Azkulah Ini Jauh-jauh Sudah Mengatakan Hindari Kerumunan Hindari Musafaha Kemudian M Yang Keenam Kita Minum Suplemen Kita Minum Vitamin Kita Harus Membangun Imunitas Kita Imunitas Kita Agar Kita Tidak Terpapar COVID-19 Kemudian Saya Memahami Bagaimana Dunia Pondok Pesantren Para Kiai Para Pangersa Para Alimah Ulama Ashab Al-Ma'ahid Ini Luar Biasa Termasuk Pesantren Saya Juga Anak-anak Santri 57 Anak Positif Terpapar COVID-19 Kemudian Keluarga Juga Menantu Saya Kena Dalam Ini Sebagainya Ini Semua Adalah Ujian Daripada Allah Jadi Masya Allah Hukan Wama Lam Yasha Lam Yakun Allah Sudah Menghedaki Sedemikian Rupa Kita Terpapar Kita Tidak Perlu Cemas Takut Sampai Merasa Rendah Diri Ya Tidak Sebab Orang Kena Corona Sama Dulu Zaman Nabi Zaman Sahabat Nabi Zaman Tabi'in Tabi'in Itu Namanya To'un Orang Kena To'un Itu Tidak Menurunkan Muru'ah Dan Harga Diri Sama Dan Ketum PBNU K.H. Sa'id Akil Siroj Profesor Doktor Juga Sering Mengatakan Kita Terpapar Corona Itu Bukan Sebuah Kehinaan Makanya Kalau Kita Yakin Semua Itu Jaminanya Mislu Ajri Syahid Kata Imam Ibn Hajj Sekolah Walaupun Tidak Meninggal Maka Saya Mohon Kepada Ashab Al-Mahid Kalau Pesantrenya Terpapar Baik Santrinya Asatidnya Kemudian Keluarga Besar Pangersa Para Ajangan Para Kiai Para Pengasuh Segera Konsultasi Dan Komunikasi Dengan RMI Robitom Ma'adil Selami Untuk Bersama-sama Kita Tanggulangi Agar Semuanya Selamat Terpapar Dari Corona Apalagi Corona Hari ini Sudah ada Mutasi Baru Corona Ini Yang sudah Masuk Ke Saudi Arabia Ke Eropa Di Asia Sudah Masuk Ke Korea Dan Sudah Masuk Ke Singapura Ini justru Menyerang Kepada Dunia Anak Kalau Corona Yang Lama Ini Kan Orang-orang Dewasa Sampai Vaksin Dicanangkan Untuk 18 Tahun Ke Atas Nah Kalau Mutasi Yang Baru Ini Sampai Masuk Indonesia Maka Menyerang Dunia Pesantren Dunia Pendidikan Masya Allah Semua Masya Allah Maka Mari kita Bangun Komunikasi Konsultasi Para Pangersa Ashab Al-Ma'ahid Dengan RMI Dengan PBNU Untuk Bersama-sama Kita Mencegah COVID-19 Memutus Rantai Daripada Pengembangan COVID-19 Dengan 6M Tadi Insya Allah Kita Akan Aman Harlah Nah Datul Ulama Yang Namanya Harlah Itu Hari Ulang Tahun Hari Kebahagiaan Hari Kesenangan Dan Kita Terbiasa Sekali Ya Memperingati Hari Kelahiran Itu Biasa Dengan Rasa Suka Cuka Ya Rasa Suka Yang Amat Sangat Tinggi Dan Itu Biasanya Menimbulkan Kerumunan Karena Tingginya Antusiasme Dari Warga Nahdi Nahdiat Saya Mengajak Menghimpau Kepada Nahdiin Dimana Saja Berada Mari Kita Laksanakan Harlah NU Jama'iyah Kita Nahdutul Ulama Tetapi Tetap Kita Waspada Kita Harus Memakai Protokol Kesehatan Ya Dengan Memakai Protokol Kesehatan Kita Namanya Ikhtiar Kita Ikhtiat Al-Ikhtiar Wal-Ikhtiat Usaha Dan Berhati-hati Kita Pakai Masker Itu Kalau kita Berpotensi Maka Kita Tidak Menularkan Orang Lain Dan Kalau Ada Orang Lain Yang Berpotensi Karena Ada OTG Orang Tanpa Gejala Tapi Sesungguhnya Disweb Itu Positif Nah Ini Berarti Dia Fisiknya Kuat Imunitasnya Kuat Corona Atau Virus Yang ada Padirinya Tidak Bisa Bergerak Apa-apa Tetapi Dikala Kontak Kepada Orang Lain Dia Akan Keluar Dan Allah Memindahkannya Dari Orang Itu Kepada Orang Yang Lemah Imunitasnya Maka Dengan Pakai Masker Itu Kita Aman Yang Ada Para Diri Kita Tidak Keluar Kepada Orang Lain Dan Kita Juga Aman Dari Orang Lain Tidak Masuk Kekita Jadi Tidak Mengurangi Perkhidmatan Kita Penghormatan Kita Terhadap Jamai Nantul Ulama Mari Kita Laksanakan Harla NU Itu Dengan Sebaik Baiknya Penuh Hidmat Dalam Rangka Membangun Fikrah Harokah Dan Nahdoh Daripada Jamai Al-Ulama Sebab Nahdoh Itu Sungguhnya Al-Harokah Jadi Kalau Kebangkitan Nanti Pemahamannya Hanya Ya sudah Bangkit Sudah Selesai Gitu Tapi Al-Harokah Wal-Fikrah Gerakan Gerakan Dan Pemikiran Pemikiran Nahdotul Ulama Yang Tentu Berbasis Nahdotul Ulama Ini Berbasis Kepada Islam Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Maka Islam Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Itu Islam Yang Dalam Ideologinya Dalam Kita Berakidah Berpegang Kepada Pendapat Ulama Besar Dalam Bina Al-Qidah Yaitu Abu Hassan Al-Syari Dan Abu Musa Abu Hassan Al-Syari Abu Mansur Al-Makturidi Ya Abu Mansur Al-Makturidi Dua Orang Ini Seorang Tokoh Sentral Dalam Bidang Al-Qidah Kemudian Dalam Bidang Fikih Kita Mengikuti Madhahib Al-Arba'ah Kita Sudah Faham Semua Empat Madhab Itu Kemudian Dalam Bidang Akhlak Tasawuf Kita Mengikuti Imam Ghazali Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad At-Tusiyah Ghazali Juga Mengikuti Al-Baghdadi Ya Itu Maka Kebangkitan Nahtul Ulama Itu Tidak Bersifat Sementara Tetapi Harus Terus Pergerakannya Melalui Pemikiran Fikroh Fikroh Ya Kemudian Dimanifestikan Dalam Harokah Harokah Dan Fikroh Kita Harus Harokah Dan Fikroh Yang Islam Rahmat Basisnya Kena kita Tinggal di Indonesia Berbasis NKRI Harga Mati Ya Ini Yang Terus Ditumbuh Kembangkan Oleh Jamaiyah Nahtul Ulama Di NU Ada Jamaiyah Ada Organisasinya Induknya Ada Yaitu Nahtul Ulama Kemudian Ada Badan Badan Otonom Ada Lembaga Lembaga Ada Lajnah Lajnah Banyak Sekali Karena Memang Pergerakan Kita Luar Biasa Banyaknya Sasaran Sasaran Daripada Pengabdian Kita Juga Banyaknya Luar Biasa Maka Kita Harus Bersama Menjaga Harokah Dan Fikroh Ahlus Surah Jamaah Harokah Dan Fikroh Daripada Nahtul Ulama Ini Yang Perlu Ditumbuh Kembangkan Jadi Sekali Lagi Mari Kita Tetap Menggunakan Protokol Kesehatan Dalam Raka Kita Ikhtiar Usaha Dan Kita Juga Ikhtiat Berhati Hati Walaupun Tadi Saya Sampaikan Hakikatnya Tidak Ada Wabah Tidak Ada Penyakit Menular Tetapi Karena Manusia Semuanya Bahkan Di Dunia Sudah Meyakini Bahwa Penyakit Menular 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 Fah Fah Insya Allah Tidak Menular Penyakit Itu Kepada Kita Mari Kita Jaga Semua Itu Demi Kemaslah Hatan Demi Kesehatan Warga Nahtul Ulama Di Jawa Barat Khususnya Dan Di Indonesia Pada Umumnya Nahtul Ulama Sebentar Lagi Memasuki 100 Tahun 100 Tahun Itu Yang Luar Biasa Kenapa Ada Hadis Bahwa Setiap Akhir 100 Tahun Semoga Mujadidnya Itu Dari Nahtul Ulama Kenapa Nahtul Ulama Demikian Dikandrungi Sehingga Bukan Hanya Organisasi Ini Di Dunia Apa Di Indonesia Tetapi Di Luar Negeri Juga Banyak Cabang Cabang Istimewa Di Luar Negeri Karena Nahtul Ulama Itu Fikroh Moderat Fikroh Moderat Inilah Yang Membuat Nahtul Ulama Digandrungi Banyak Orang Sehingga Negara Negara Lain Yang Disana Terus Bertempur Berperang Sesama Saudara Akhirnya Pada Belajar Kepada Nahtul Ulama NU Luar Biasa Indonesia Itu Macem Macem Suku Bangsa Banyak Agama Banyak Aliran Aliran Banyak Tapi Kenapa Damai Kenapa Selalu Semuanya Baik Baik Suku Bangsa Demikian Banyak Tapi Kemudian Rukun Agama Agama Banyak Tapi Rukun Nah Rukun Itu Karena Islam Yang Yang Dianud Oleh Nahtul Ulama Islam Wasatliah Islam Yang Moderat Tidak Ekstrim Kanan Tidak Ekstrim Kiri Tidak Jumud Juga Tidak Tamadun Tidak Terlalu Maju Melampaui Kemajuan Sehingga Meninggalkan Yang Lain Juga Tidak Terbelakang Salah Kalau Ada Orang Mengatakan NU Terbelakang Karena Pakainya Sarung Bukan Pakai Sarung Bukan Berarti Terbelakang Itu Dan Yang Terpenting Adalah Kenapa Kemudian NU Digandrungi Banyak Orang Karena Natul Ulama Itu Itu Yang Pertama Berfikir Moderat Bertindak Moderat Berlaku Moderat Ya Semuanya Tawasut Ya Dan Dan Yang Paling Penting Natul Ulama Juga Tidak Mengenyahkan Menghilangkan Menafekan Budaya Tapi Justru Budaya Yang Ada Itu Diambil Oleh Natul Ulama Kemudian Dijadikan Sebagai Alat Transformasi Nilai-nilai Keislaman Yang Dianut Oleh Jamai Natul Ulama Sehingga Tidak Ekstrim Ya Natul Ulama Tidak Ekstrim Nah Disinilah Maka Jamai Natul Ulama Kemudian Digandrungi Banyak Orang Sekarang Dari Berbagai Duta Besar Juga Datang Ke PPNU Belajar Tentang Islamnya NU Seperti Apa Kita Adalah Rahmat Talil Alamin Membangun Kasih Sayang Akhlak Kita Untuk Menjadi Khair Ummah Itu Menjadi Khair Ummah Itu Natul Ulama Bikin Jembatan Kesana Yang Disebut Mabadi Khair Ummah Yang Pertama As-Sidku Jujur Kalau Warga NU Semua Jujur Komponen NU Semuanya Jujur Lembaga Lajna Badan Otonom Semuanya Jujur Udah Itu Langkah Kita Menuju Khair Ummah Kemudian Setelah Kita Jujur Kemudian Kita Menjadi Orang Yang Amanah Amanah Itu Credible Akuntabel Kalau Jujur Jujur Kedibel Karena Akuntabel Amanah Itu Luar Biasa Setelah Itu Kita Tawassud Jadi Jangan Ekstrim Tawassud Itu Moderat Kemudian Yang Ketiga Yang Keempat Adalah Atasamuh Toleran Kita Siap Saling Menghargai Saling Menghormati Di saatnya Ada konflik Itu Tidak Bisa Kita Hindari Mari Konflik Itu Kemudian Kita Bendung Agar Tidak Meluas Kemana Mana Tapi Dilokalisir Melalui Perdebatan Melalui Permusyawaratan Melalui Diskusi Yang Lebih Baik Kemudian Berikutnya Adalah Al Istiqamah Konsisten Jadi Kalau Kita Jujur Kita Amanah Kita Tidak Ekstrim Moderat Tetapi Kemudian Kita Toleran Dan Kita Konsisten Kita Berarti Sudah Melangkah Menuju Khaira Ummah Jadi Bukan Yang Digede-gedekan Ammar Ma'uni Mungkar Dengan Radikalism Dengan Intoleran Dan lain sebagainya Bukan begitu Tetapi Melalui Pemikiran Dan Manhajman Manhajman Haji Yang baik Dengan Perlaku Yang baik Disinilah Letak Keberhasilan Jemaah Nata Tulungulama Terima kasih Aku Luqa Lihada Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakat